Yang saya masih ingat lagi itu, kalau saya situasinya. Aku itu pernah gini, ingat nggak dulu waktu, siapa itu namanya? Suwardi lawan Jeremy Siregar. Ah, itu. Aku nonton. Nonton, ya. Ada lowblownya, kan? Terus itu ada yang bilang, itu lowblownya, nggak? Itu lowblownya. Ada yang nggak jelas lah. Lowblownya. Lowblownya. Ada ini, tenangan keselangkangan, ada pelanggaran, terus di-stop kan di tengah. Di-stop, tapi ini ada yang kenanya itu, kena cup-nya, habis itu kena ini, kena perutnya. Nah, itu uruk-urruk spesur bakti aja masih bisa bilang fake lowblown. Tapi gimana ya, aku pernah waktu pertandingan di Maluku, waktu pertandingan di Maluku, waktu itu gubernur cup, gubernur cup ke-2 ya, aku ketemu sama petinggu dari NTB. Dia memang, dia yang digadang-gadang, dia yang digadang-gadang harusnya mendalim mas di ismi itu, di kelas aku. Aku waktu itu, kena datang sebenarnya, datang ngantar atlet. Tapi, karena kebetulan kelas ada yang kosong, aku dipaksa main di 91. Padahal beratku gak satu segitu. Nah, jadi aku lawan monster semua, gitu kan. Nah, tiba-tiba, aku ketemu sama dia di perempat final, di lapangan besar. Ketemu sama dia, wah, jadi pelatih bilang, katanya, main cantik aja. Yang penting jangan KO lah. Ya kan, karena levelnya. Dia soalnya, peraih mendali emas Olimpiade Militer, waktu itu dari Brazil. Jadi, dianggap dia pastilah sudah yang juara. Ternyata karena dia pendek, aku tinggi. Aku main kontak, kan? Main kontak cuma dia trade-trade doang. Dia satu, tapi pendek? Dia pendek. Lebih pendek dari aku, maksudnya. Bukan pendek ya, tapi lebih pendek dari aku. Oke. Tapi berotot. Berotot, sebal banget ototnya gitu kan. Jadi, dia sudah frustasi. Pokoknya, berototasi dia. Pokoknya, gak boleh-boleh. Iya. Udah frustasi. Jadi, dia masuknya udah mulai ngamuk lah. Aperkatnya itu, Bung Bram. Keras banget. Dan kena di, di growing itu, pelindung itu. Pelindung itu kecah. Pelindung kelas itu kecah. Jadi, awalnya itu rasanya kayak sesak nafas, kayak nyawa ini mau dicabut gitu. Tiba-tiba, tiba-tiba tuh cahaya lampu mengecil-mengecil hilang. Apa yang mengecil-mengecil hilang? Cahaya lampunya. Tiba-tiba, aku terbaring di ring. Jadi, tiba-tiba mesin hilang. Pas buka mata lagi. Buka mata. Itu, udah di rumah sakit. Dan, impus. Di impus. Itu pukulan. Terus, yang menang siapa, dong? Tendangan lebih serang. Yang menang aku, jadi diskulifikasi. Itu pukulan. Bukan tendangan. Tendangan, lebih terasa lagi, dong. Dari pada pukulan. Pecah, bro. Dan itu pakai sarung tinju, loh. Bung Bram. Gak bisa bayangin itu. Saya jujur gak bisa bayangin. Bayangin. Itu, kalau itu. Don't talk to Michael. Ada komen di sini. Michael NXT bilangin. Habis itu, pasangan tengkorak tiga. Itu, apa namanya? Kalau bilangin kena growing. Makanya, kalau kita yang, kita yang, apa namanya? Yang kepukul, atau yang kena growing, kita gak tahu sebenarnya ini, kenanya di mana. Karena rasanya sama, kayak kena ulu hati. Iya. Jadi, ya kita kan gak bisa bilang, itu growing, apa, fake low blow, atau enggak. Terus, dibilangin Bang Suardi, alasan aja, gak bisa juga. Karena Bang Suardi pun, gak tahu, itu sebenarnya, kenanya di sebelah mana. Sama-sama, kena di, kena ulu hati, kena ulu hati. Wadah, bisa hilang. Tapi saya gak tahu loh, itu low blow, saya jujur ya, saya ngeliatin, ngeliatin fight, kemarin itu, ada pernah satu, di, di Bellator, itu orang kena low blow, pakai spinning back kick. Nah, dari spinning back kick, masuk persis di groinnya, dari depan juga. Itu orang, itu sampai, berapa lama, itu kelihatannya orangnya, menderita banget gitu. Tapi saya belum pernah lihat orang, sampai hilang, sampai pingsan gitu loh, kayak Bang Alex. Saya jujur gak pernah lihat, sampai kayak gitu. Ini ada yang baru join nih, A.A. Permana, Salam hormat dari Markas PBB New York City. Oh, salam beladiri. Ini yang di New York, latihan di tempatnya ini. Yang kadang suka latihan di tempatnya, siapa sih, tempatnya John Denneher, sama Hickson. New York City. Kelisih berapa? kerjanya di situ. Anyway, lanjut, lanjut, lanjut. Tapi beneran, karena groin itu, itu mungkin aku kenanya, karena memang, ya, 91 kilogram, orang dengan 91 kilogram, punya power pukulan, ya, keras, dan mungkin waktu itu, ya, pas, pas, bener-bener pas, dia tuh, masuk dari bawah, dengan langsung ngangkatnya, itu pecah, groin itu pecah, groin yang pas, itu pecah. Buka mata aja, cuma, udah, udah pasang oksigen, udah pasang impus. kalau saya dari itu, kalau saya dari itu kan, mau jalan di bandara aja, itu kayak, aduh, trauma, gila, itu, itu sakit pelanggan. kalau saya pernah ada kejadian gini nih, tapi di sesi latihan, saya ngeliatnya, jadi di sesi latihan, Bang Alex, tahu ini nggak, tahu, guard passing, dari butterfly, tahu nggak, butterfly guard. Tahu, 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 Tahu. Oke, jadi lawannya itu dari butterfly guard, jadi ada satu orang dari butterfly dua, double butterfly yang satu dari guard ini, dia mau lewatin butterfly-nya. Di bawah. Nah, abis itu, ke dengkul. Jadi dia mau lewatin, nggak kelewatan, masih nyangkut kakinya, dari kaki yang, apa sih namanya, dengkulnya di bawah ke atas gitu, balik lagi ke bawah, persis kena, kena ini, kena groinnya. Nggak pakai groin, itu enak sih. Oke, lanjutannya yang lebih seru, yang lebih parah. Angkanya, jadi gini, besoknya, dia itu orang, dia cerita katanya, kok, kok parahnya kok jadi gede banget, sakit kan gitu. Nah, ternyata, ke dokter dong dia, ke dokter. Jadi, ternyata itu bijinya pecah. Satu. Pecah. Jadi, ada berapa, terus abis itu, ada pieces, yang potongan-potongan, serpihannya itu, masuk ke jalur, aku nggak tahu, jalur ini, nggak salah, jalur, pokoknya, aku salurannya gitu, aku lupa jalur yang kencingnya, atau apanya, atau yang apanya gitu. Tapi, itu yang kemudian, bikin tengkak, terus abis itu, sampai segede jeruk gitu. Ya, akhirnya terpaksa, karena orang kencingnya, dioperasi diambil satu. Ya, dioperasi diambil satu, udah nggak bisa diini lagi, udah nggak bisa ditolongin lagi. Aku waktu itu, aku tuh nggak pecah, tapi itu aja, hilang gitu. Dia, aku nggak bayangin. Cukup, saya ceritanya. Aku, aku tuh, nggak bayangin, kalau sampai pecah itu, kayak gimana. Aduh, ngeri sih itu. Dia sejak saat itu, kita kalau latihan aja, dia biasa kan pakai yang plastik aja. Dia bilang, saya nggak mau, saya mau pakai yang, yang biasa buat Muay Thai itu, yang, yang dalamnya kayaknya besi gitu. Yang lebih kenceng. Oh ya. Dia bilang sama saya, saya udah susah satu, saya nggak mau, nggak mau resiko lagi gitu. Tinggal sisa satu. Aku tuh, aku aja tuh, jalan waktu di bandara tuh, jalan tuh kayaknya, uh, gimana orang tuh bau sunar deh. Jadi, jalan tuh, ngangkang. malu banget, dan dilihat orang gitu kan. Tapi, ya gimana, jalan yang normal tuh, sakit banget. Yalah. Ya, nggak bisa dibangin lah, perkata itu. Ya oke. Mau lanjut langsung. kita mulai out the topic gini. Nggak juga. Emang kita biasanya ngobrol ya, begini-begini. Recovery-nya gimana? Sesudah ini. Ini kayaknya masih belum lepas nih. Aku, jadi, aku tuh, awalnya recovery-nya tuh salah ya. Jadi, pas waktu recovery awal tuh, dikasih es batu. ya kan? Nah, ternyata nggak boleh. Gak boleh es batu. Gak boleh. nggak boleh es batu. Gak boleh. Iya, itu bisa seril kokal, katanya. Nah, jadi, disuruh sama dia, ya, atur nafas aja, tarik nafas pelanhan, gitu-gitu. Ya kan? Terus nanti dia hilang sendiri, katanya. Katanya di tubuh kita ini, ada protein yang, apa, bekerja untuk, merecovery sel-sel yang rusak. bilang mati gue, ada itu teori, dari mana lagi? Jadi, gue nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa-apa, tiba-tiba ya dia sembuh sendiri, sudah lah. Sembuh sendiri aja, gitu katanya. Enak. Enak juga. Dari tadi, dari tadi, komen seksinya isinya telur, sama yang korak terus. Aku cuman liatnya lucunya, di komen seksinya, terkorak sama telur terus, dari tadi. Aku asau. Mau bersimpati, tapi ceritanya gimana, tapi malah ketawa, liat komennya. Tapi, tapi memang, memang betul sih. Memang betul sih, hal itu tuh, sebenarnya kita tuh, ngeliat orang tuh, sejarah banget gitu. Mau empati, tapi, lucu gitu ya. Mau diketawain, takut dosa. Wah. Kak Asya, wah. Iya. Oke. Oke. kanal. What's up? Okay. So,